Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sahabat negari banget dimana pun berada. Kami hadir ke depan Bapak-Ibu kembali. Semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Bapak-Ibu seputar revisi undang-undang desa yang akan dibahas pada tanggal 25 Januari nanti. Nah, ini jelang pelaksanaan pembahasan revisi undang-undang desa. Pak Yuguban atau Organisasi Kepala Desa Demak mulai roadshow di Senayan. Nah, ini telah direalisasikan nampaknya apa yang disampaikan permintaan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko pada sidang paripurna atau sidang pada tanggal 16 Januari tahun 2024 kemarin. Kalau undang-undang desa yang ingin disahkan, nah, silakan Kepala Desa kembali roadshow atau mutar kembali kepada seluruh partai politik atau praksi agar tidak menguntungkan salah satu part pol saja. Itu yang disampaikan atas interupsi dari anggota DPR praksi demokrat waktu itu yang menanyakan tentang kejelasan pembahasan revisi undang-undang desa. Nah, oleh sebab itu Bapak-Ibu sebelum kita simak beritanya apa yang dicalankan atau roadshow dari Kepala Desa ini silakan Bapak-Ibu like, komen, dan subscribe channel Negeri Banget channel inovatif, inspiratif menuju desa berkelanjutan. Nah, tombol gabungnya juga sudah aktif di bawah Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu bergabung untuk mendapatkan informasi terbaru atau mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Negeri Banget. Bapak-Ibu, sahabat Negeri Banget di mana pun berada bagaimana kita lihat dari sini berita yang disampaikan dari laman di Puskomimpo PPDI bahwa para Kepala Desa atau KADIS yang tergabung dalam bayuguban KADIS C. Demak melakukan audensi dengan Praksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di DPR RI Jakarta. Nah, para KADIS berharap ada percepatan terkait dengan Undang-Undang Desa. Audensi para KADIS ini diterima langsung oleh Sekretaris Praksi PKB maksudnya Praksi PKB DPR RI Haji Fathan SAG MAP di ruang Praksi PKB Perahan menyebutkan baik audensi para KADIS dari Kabupaten Demak tersebut. Audensi ini penting sebagai bentuk komunikasi kita dengan para KADIS terkait banyak hal termasuk soal Undang-Undang Desa, Ketaparahan agar DPR RI dari DAPIL Demak, Kudus, dan Jepara ini seperti yang dilansir di Jawapos. Pihaknya mengapresiasi para KADIS yang sebelumnya mengusulkan tentang masa jabatan KADIS 9 tahun dari Praksi PKB kita dorong terus supaya usulan tersebut dapat terrealisasi dan dalam revisi Undang-Undang Desa. Menurutnya, proses demokrasi di desa harus diimbangi dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat dicapai dengan masa jabatan kepala desa yang ideal. Dengan masa jabatan yang ideal diharapkan pembangunan di desa bisa maksimal. Selain itu, dapat mengurangi dampak konflik Usai Pil KADIS. Selain itu, para KADIS dalam audensi juga menyampaikan banyak hal yang dibutuhkan pemirintah desa untuk mesehatalkan masyarakat di berbagai bidang seperti perlunya pembangunan infrastruktur jalan fasilitas fasilitasi maksudnya fasilitas mobil desa untuk penanganan kesehatan masyarakat dan kebutuhan desa lainnya. Nah, itu Bapak-Ibu informasi yang dapat kami bagikan atau inti dari KADIS sedemak ini soan atau keliling keperaksi Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta pada tanggal 22 Januari kemarin intinya di sini kalau kita lihat itu menyampaikan aspirasi kepala desa jembatan 9 tahun dapat dipercepat atau dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya nanti kita simak lagi beritanya ke praksi mana kepala desa ini akan keliling atau muter agar apa yang disampaikan oleh Sofmi Dasko tersebut tidak menguntungkan salah satu atau dua purpose saja. Mudah-mudahan dari Rodso ini tidak ada deal-deal politik untuk pelaksanaan pemilu atau pemilihan legislatif ataupun presiden nantinya. Karena akan melanggar netralitas aparat desa karena aparat desa itu tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi.